Halo musku, kembali lagi di channel Era Mobile Pada video kali ini kita akan compare Antara Samsung Galaxy M22 dengan Xiaomi Redmi 10 Yang memiliki harga kurang lebih mirip-mirip Kita nanti akan bahas dari 5 hal nanti 5 poin dari harga, desain, layar, kamera Dan dari segi performanya Oke, langsung aja dari segi harga Dan untuk di harga Galaxy M22 ini di harga Rp2799 Sedangkan di Redmi 10 Untuk RAM dan internal yang sama Yaitu Rp6128 di harga Rp2499 Jadi selisih Rp300.000 Antara Galaxy M22 dengan Redmi 10 Oke, lanjut untuk dari segi desain Kita bisa lihat dari segi belakangnya Dari sudut pandang kita Mungkin di Xiaomi lebih kekinian Karena kayak gini Bentuk dari bentuk kameranya Kita bisa lihat kayak gini Kita langsung bandingkan aja Dari belakangnya ya Ini Samsung Disini Redmi-nya Nah, untuk bagian kameranya Emang tidak bisa dipungkiri Xiaomi lebih kekinian tadi ya Ini menggunakan begini Layarnya lebih mewah kesannya AI Cam Photography System Disini ada lampu flash Lampu flashnya Disini 50MP kamera Nah, di bagian samping Sebelah kanan Sama-sama penempatan posisinya Dia ada Tombol on off Yang sekaligus Sebagai berfungsi Sebagai fingerprint Dan di atasnya ada Tombol volume Nah, di bagian atas Untuk di Samsung Dia ada Lobang microphone Disini Nah, disini ada juga Lobang microphone Disini ada Lobang jack 3.5mm Dan ada speaker Di bagian atas Redmi 10 Oke, di bagian Sebelah kiri Dia ada Sama penempatannya Ada Tempat sim cardnya disini Oke, di bagian bawah Ini untuk di Samsung Ada lubang jack 3.5mm Ada microphone Type-C USB Dan speakerphone Nah, disini Ada microphone Type-C Dan speakerphone Untuk Di Redmi 10 ini Stereo ya Di atas Dan bawah Untuk Speakernya Oke Nah, untuk Ketebalan sendiri Dari Samsung M22 ini Yaitu 8.4mm Dan beratnya 186gram Sedangkan di Redmi 10 Ketebalannya 8.9mm Dan beratnya 181gram Nah, beda-beda tipis ya Untuk Berat Dan Ketebalannya Oke, untuk dari Ini Kita bisa simpulkan Dari segi desainnya Sesuai selera ya Oke, lanjut Nah, dari segi layar Nah, untuk di Samsung Galaxy M22 ini Berukuran 6.4 inch Dengan resolusi 720 x 1600 Pixel Menggunakan layar Super AMOLED Mencapai refresh rate-nya 90Hz Menggunakan Infinity U Display Di bagian tengah Untuk kameranya Seperti ini Layarnya 6.4 Sedangkan di Redmi 10 Layarnya Berukuran 6.5 inch Dengan resolusi 1080 x 2400 Pixel Menggunakan IPS LCD Repertase 90Hz Nah, untuk dari Layarnya Kita bisa Ini lebih tajam Ini ya Karena menggunakan Layar Super AMOLED Di M22 Di Redmi 10 Ini menggunakan Infinity O Display Di bagian tengah Sini Oke, untuk dari Segi layar Beda-beda tipis Sedangkan Ukurannya Untuk penggunaan Layarnya Tidak bisa Dipungkuri Super AMOLED Dari kepunyaan Samsung Galaxy M22 Oke, lanjut Dari segi kamera Nah, untuk Kamera belakang Dari M22 Dan Redmi 10 Ini sama-sama 4 kamera Quad camera Nah, untuk di Samsung 4 kamera Kamera utamanya 48 Sedangkan di Redmi 10 Kamera utamanya 50MP Dan untuk Ultra Wide Deep dan Macro Sama 8 Ultra Wide 8 Macro 2 Dan Deep 2MP Untuk Ini nya Kamera utamanya Diunggulkan Redmi 10 Dan untuk Di kamera Bagian depan Atau Selfie Samsung M22 Beresolusi 13MP Sedangkan Di Redmi 10 8MP Diunggulkan Samsung Untuk kamera Bagian depan Oke, coba lanjut Kita masuk ke Performance Nah, untuk di Samsung M22 Ini menggunakan Processornya MediaTek Helio G80 Sedangkan Di Redmi 10 Menggunakan MediaTek Helio G88 Dan untuk Baterai nya Sama-sama Berukuran 5000mAh Untuk Pengecasannya Maksimal 25W Untuk Galaxy M22 Sedangkan Di Xiaomi Redmi 10 Ini 18W Oke Nah, RAM nya Untuk RAM Sama-sama Di Pada compare Kita pada hari ini Sama-sama Di RAM 6 Dan internalnya 128GB Ini Apalagi Tendakan versi Android 11 Sama Versi UI 12.2 Titik 5.2 Versi One UI Core 3.1 Oke Sama-sama Ada Untuk Koneksinya Ada NFC Juga Oh Di ini belum ada NFC Di Xiaomi Redmi 10 Belum ada NFC Benar Oke Benar Di Redmi 10 Belum ada NFC Sedangkan Di Redmi Samsung M22 Sudah ada Fitur NFC Oke Coba kita masuk Ke kesimpulan Untuk dari yang pertama Dari poin yang pertama Yaitu harga Diunggulkan Xiaomi Untuk Secara keseluruhan Ini Xiaomi harganya 2,5 Sedangkan di Galaxy M22 Di harga 2,8 juta Selesai 300 ribu Terus untuk Dari segi desain Bisa Kita lihat sendiri Sesuai selera Kalau saya sih Untuk yang kekinian ini Di Redmi 10 Sedangkan di Galaxy M22 Mirip Mirip Dengan terdahulunya Yaitu A12 A22 M32 Juga Pakai Gini Oke Sesuai selera Untuk dari Desainnya Dan untuk dari Layar Layar Dari Ukurannya Diunggulkan Redmi 10 Sedangkan Di Pemakaian Super AMOLED Diunggulkan Samsung Galaxy M22 Dan menggunakan Layar Super AMOLED Dan untuk Di Infinity U Display Dan Redmi 10 Ini Beda ya Di Samsung Infinity U Display Sedangkan di Redmi 10 Menggunakan Infinity U Display Yang lebih Kekinian ya Untuk Dari segi layarnya Terus Untuk dari segi Kamera Ada plus minusnya Juga Di kamera Bagian belakang Samsung 48MP Sedangkan Di Redmi 10 Beresolusi 50MP Dan Sedangkan Di Kamera Selfie Samsung Lebih Unggul Yaitu 13MP Dan Di Redmi 10 Hanya 8MP Terus Dari segi Performan Untuk Samsung Menggunakan Prosesor Mediatek Helio G80 Sedangkan Di Redmi 10 Menggunakan Prosesor Mediatek Helio G88 Baterainya Sama Android 11 RAM Sama Internarnya 128 Sama Nah Untuk ini Di Galaxy M22 Sudah ada NFC Sedangkan Di Redmi 10 Belum ada NFC Oke Saya rasa Cukup untuk Video compare Kita pada hari Stay terus Di channel AroMobile Untuk video Terupdate Lainnya Terima kasih Terima kasih